Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mbak Ten Karyatin hari ini Mbak Ten Karyatin mau ngapain ya mau unboxing bongkar-bongkar nggak tahu tadi anakku tadi pulang bekerja tiba-tiba bawain ini Alhamdulillah apa sih yang dibeli dia Oh susu biar stabilannya kuat sabun sabun mandi terus ..idak iklan dulu ya pasteg itu terus sampul 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 terus Terus di spray, di spray, terus, ya Allah, ini saus barang. Saus, saya ngakeng kiyom mie. Oh, ini ada mie. Sausnya enak-menak sausnya. Akan menggubu saus. Itu buat Salma, Mak. Oh, ala. Tidak menggubu saus. Oh, buat Adi, ya. Buat Adi, ya. Tetap usia kini-kini. Hizan-hizan. Nanti, lapar masak. Sama kemarin, kan, dapet oleh-oleh itu dari kakak. Dekat oleh, oleh dikasih. Dikasih telur, gitu, soalnya. Mie-nya ada dua, mie rubus sama mie goreng. Oh, apalagi ini? Oh, oh, oh. Ini kopi. Ini kopi. Kopi ini, nanti kalau adik saya kesini, senangannya kopi hitam. Adik saya tiap malam minggu kesini. Nemenin mbak E. Kok ini biji? Oke, bagi. Eh, kita. Ini. Ini. Tabun kuci. Tabun kuci kairnya. Stok buat satu bulan. Tapi kalau ada yang beli, ya tak coba lah. Kalau nggak ada yang beli, ya tak pakai sendiri. Nggak apa-apalah. Alhamdulillah. Insya Allah aman. Ini. Permakanan. Percucian. Persabunan. Ya, baiklah. Ini ya. Alhamdulillah. Recuti. Recuti bulan ini. Sangat berlimpah. Tapi kok ngomong-ngomong abis gini-gini ini. Kok. Aku kalau obit jeneng ini. Aus ya. Sek-sek tak minum ya. Oh. Ini lagi tadi dia. Katanya. Buat adiknya. Buat adiknya. Mak kirimi adik. Adiknya nelfon dari pondok dia. Minta dikirimi jajan. Sebenarnya jajan itu di sana kan ada. Tapi. Saya juga ngerasain. Kalau. Jauh dari orang tua. Terus. Pengen rasanya. Pengen rasanya apa tuh. Menerima. Langsung dari orang tua. Emang. Dikirimin juga sih. Cama kakakku. Tapi kan beda dia. Ya udah ini tadi dia sama masnya kecil. Ini tadi. Saos tadi. Saos. Terus. Jajan begini aja. Jajan. Jajan. Saos yang langsung makan. Nih. Segini banyaknya nih. Biar anaknya. Suka. Seneng. Ini berapa banyak bu. Terus. Jajan beginian. Kayak aku gak ngerti. Masih. Segini kok. Ini gua di ee. Masih. Gitu. Terus. Ini untuk. Tadi katanya 2 kilo kurang sedikit. Ya oke. Suka tambahin. Apa sih ini. Tambahin. Tambahin. Dagangannya mama. Daganganku. Ini tak tambahin. Sabun. 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 Sabun bambu. Sabun bambu ini aku gak iklan. Tapi emang aku member. Sabun ini. Untuk kecantikan dan kesehatan. Yang face mask ini. Juga. Untuk kecantikan dan kesehatan. Untuk gartel-gartel bisa. Ini juga bisa. Kalau gartel tuh. Sabun ini. Setelah dibersihkan lah. Baru semprot ini. Muka itu juga bisa. Untuk mengecilkan pori-pori. Badi jerawat. Bekas-bekas jerawat. Banyak lah. Ini insya Allah. Ini selalu ada. Anggota keluarga insya Allah pakai. Ini aku punya cerita sedikit. Anaknya bosku kan. Anak bosku tuh lima. Yang tiga di pondok. Yang dua masih kecil-kecil di sekolah di rumah. Kemarin kebetulan yang. Anak nomor dua cowok. Anak nomor tiga cowok juga. Disini lebaran. Cerita panjang lebar-panjang lebar. Waktu mondok kan. Setelah lulus kelas meneguh. Di SD Muhammadiyah sini. Terus. Mondoknya. Di Jawa. Di Jogja. Pertama kali dia mondok. Ya. Baru cerita tuh. Nangis. Terus dimana aja. Sama. Tapi yang niatnya mondok. Aku harus kerasan. Pertama kali dateng. Dia cerita. Ada kiriman paket dari mamahnya. Isinya ya biasalah. Jajan-jajan gitu kan. Terus. Sama setok. Buat. Eh. Makan-makan. Disitu. Mungkin lauk abon. Terus. Eh. Teng. 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 Deng. Teng. itu tuh kardusnya saya pegang, gak tak buka itu paketnya seharian pokoknya pulak-pulak tak lihatin ada nama mamanya gitu tak lihatin tak ciumin Astagfirullahaladzim ya Allah aku yang diceritain aja ikut ikut berebes gitu taruh iya terus aku kangen banget gitu sekangen-kangennya kalau lagi sebulan emang kan belum boleh dipesuk, belum boleh ditengokin nanti mungkin kalau udah 3 bulan baru boleh ditengokin itu pun cuma beberapa jam aja terus tak giniin, ya sekarang bersyukur kamu sudah tulus istilah kata pondok SMP 3 tahun SMA 3 tahun, tahun nabdi nabdi 1 tahun di pondok pesantren Jogja Bintas itu jadi dia cerita begitu aku kasihan gitu ya Allah aku dulu juga waktu SMA kakakku di Jakarta ngerasain dapet paket itu ya Allah subhanallah seneng banget gitu pokoknya rasanya kayak seakan-akan mbakku itu ada, mbakku itu deket, mbakku dateng gitu berarti apa yang dirasakan si anaknya bosku itu seperti yang saya rasakan ini sesuak dipakai tapi seteritanya ngeruai lah nanti baper jadi termeheng-meheng mewah ini kan yang penting memenuhi timbangan minimal sekilo lah tapi ini ketoknya ketoknya tadi harus ditimbang ketoknya paling ini sekitar sekitar harus 2 kilo persis lah eh dari pacat temen-temen kelamaan ngikutin gak usah eh apa bumi nih? videonya kelamaan tidak usah lah sudah sudah cukup dapet segini cukup ya terimakasih sudah melihat videonya saya sudah mengikuti saya tata menata karena ini 2 kilo nih terimakasih ya anak saya sudah perhatian sama maknya belanjain sama adiknya juga Alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak saya rejekinya lancar diudahkan urusannya dimuliakan hidupnya di dunia dan akhirat dicukupkan dicukupkan semua kebutuhannya dilancarkan semua urusannya ya ya sampai disitu teman-teman semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dijawabkan dari segala macam marah bahaya dan dimudahkan urusannya dilancarkan urusannya yang banyak barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih